aku yakin kau pasti bisa bangkit oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua bagus dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat video musik yang sama seperti di awal video tadi untuk contohnya ya jadi video ini gua sering buat di instagram gua hititik kawan nnya 2 jadi disana banyak banget yang minta buatin tutorialnya jadi gua penuhin aja di video kali ini dan untuk aplikasi disini kita cuma menggunakan satu aplikasi yaitu aplikasi kinemaster yang bisa kalian download di playstore oke tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke aplikasi kinemasternya oke ini kita udah masuk di aplikasi kinemaster langsung aja kita klik menu tambah yang ada disini dan kita pilih aspek rasio yang 16 banding 9 dulu untuk video yang sama dengan contohnya tadi oke jadi langsung aja kalian harus siapin sebuah gambar atau sebuah foto kalau gua ngambil dari aplikasi pinterest jadi nanti di aplikasi itu kalian ketik aja untuk gambar-gambarnya untuk mencari gambar berapa ya jadi bisa kalian cari lagunya kalian download dan jika udah kalian pilih aja di bagian sini nah misalkan gua ingin menggunakan gambar yang ini nah kalian klik aja lalu pilih centang nah disini belum sesuai untuk ukurannya ya disini masih ada hitam-hitamnya jadi selanjutnya kita pilih layar yang di bawah ini lalu pilih menu ini dan pilih sama dengan lalu bisa kita zoom seperti ini biar pas dengan layarnya itu oke jika udah centang aja dan selanjutnya kita bisa pilih menu yang di sebelah kiri ini lalu pilih yang tangkap dan simpan yang paling atas nah otomatis nanti akan tersimpan di galeri kalian ya oke jika udah kita bisa kembali dulu kita keluar dan pilih menu tambah lagi lalu pilih aspek rasio yang 1 banding 1 dan disini kalian pilih yang latar disini kalian pilih dan disini udah tersedia bawaan dari kinemaster latarnya kita pilih aja yang warna hitam lalu centang jika udah disini durasinya kita panjangkan ya kita klik latar warna hitamnya lalu yang kuningnya ini kita tarik misalkan sebagai contoh oke 15 detik aja sebagai contoh ya lalu kita centang dan kita posisikan ke bagian awal lalu pilih lapisan pilih media dan kalian masukkan foto yang udah kita atur di kinemaster tadi oke kita klik fotonya nah nanti akan kayak gini posisinya biarkan aja seperti itu karena udah pas lalu kita centang lalu kita klik lagi foto layar yang di bawah ini lalu yang kuningnya kita panjangkan sesuai dengan latar ya warna hitam di atas posisikan ke bagian awal lagi lalu disini kalian bisa tambahkan lagunya di bagian audio ini nah disini kalian bisa pilih aja lagu dari bawaan yang punya kalian ya di galeri kalian misalkan gua menggunakan lagu oke yang ini aja sebagai contoh nah bisa kita pilih icon plus lalu kita pilih centang kita sesuaikan dulu kita atur di bagian mana kita ingin mengambil lagunya kita putar aja oke belum kita klik aja dulu lalu bisa kita potong dulu kita pangkas lalu pilih pangkas ke kiri karena kita ingin membuang yang sebelah kiri ini ya jadi kita pilih tadi seperti tadi pangkas ke kiri nah kita sesuaikan aja kita cari bagian lagu yang ingin kita nah di bagian sini misalkan ya jadi kita klik lagunya lalu kita pilih pangkas atau bagi dan kita pangkas ke kiri playhead lalu kita centang nah lagunya baru kita sesuaikan ke bagian awal kalau kita klik lagunya kita tekan lama seperti ini lalu kalian geser aja ke bagian awal nah seperti ini coba kita putar dulu oke lalu selanjutnya kita posisikan lagi ke bagian awal kita kasih judul dulu di bagian video ini kita klik lapisan lalu pilih teks nah disini kalian bisa tulis judulnya menghitung hari kan untuk lagu ini nah misalkan seperti ini lalu kita pilih dan disini kita bisa cari ponnya di menu A besar dan A kecil ini disini udah tersedia pon-pon bawaan kinemaster kalian pilih aja kalau gue menggunakan yang exo bolt ini lalu kita centang lalu kalian posisikan aja terserah kalian di bagian mana memposisikan jika kalian ingin mengubah warnanya kalian bisa ubah disini kita klik aja tulisannya itu lalu pilih disini ada menu kayak bulat atau apa ini ya nah kalian pilih lalu disini warnanya terserah kalian ingin memilih yang warna apa ya misalkan warna kuning oke jika udah selanjutnya kita klik lalu yang kuningnya ini kita tarik sampai kecil seperti ini nah jadi nanti untuk judulnya akan tampil di bagian awal aja ya oke jadi untuk judul di bagian awal aja oke selanjutnya kita klik lagi tulisannya itu lalu kita pilih menu titik 3 yang di atas ini lalu kita pilih duplikat nah nanti dia akan jadi 2 kalau udah di duplikat jadi kita bisa tarik 1 ya kayak gini lalu kita pilih lagi menu ini untuk mengubah tulisannya kalau disini gue ingin menulis nama instagram ya jadi jangan lupa juga follow instagram gue tadi di hit.kawan nah kayak gini oke kita kecilkan untuk nama instagram ini warnanya kita bisa ganti warna putih nah kayak gitu lalu selanjutnya kita bisa atur untuk menambahkan liriknya kita putar dulu lagunya nah berarti bagian sini kita posisikan aja lalu pilih lapisan pilih teks dan kalian tulis liriknya nah lalu kalian pilih kita ganti dulu kita ganti dulu ponnya sama seperti tadi untuk ponnya yang kedua ini terserah kalian pon apapun ya terserah kalian nah misalkan yang ini gue coba yang dar grotesque build apa ya tulisannya ini ya gue gak bisa baca lalu kita centang lalu ini kita panjangkan dulu sampai habis durasi videonya kayak gitu ini kelebihan gak apa-apa ya nah lalu kita posisikan lagi di bagian bawah sini disini kalian bisa atur aja kecil atau besarnya ya ini bebas kalian atur aja sendiri nah jadi coba kita putar nah jadi jika udah habis lagunya kita pilih menu gunting lalu kita bagi di playhead nah jadi kita posisikan aja kita klik yang ininya kita tekan lalu kalian geser ke bagian masuk lagunya lagi nah kurang pas kita sesuaikan lagi nah lalu kita potong lagi jika habis kita klik lagi lalu kita ubah liriknya nah kayak gini bisa kita pilih dulu nah kita sesuaikan lagi kita tekan dan bisa kita geser-geser sesuaikan dengan lagunya nah sampai sini aja untuk musiknya jadi yang ini bisa kita hapus dulu karena ini sebagai contoh aja nah kita potong sampai sini aja belum oke sampai sini kita pilih menu gunting pangkas ke kanan coba kita putar ya untuk melihat hasilnya dulu jadi kayak gitu ya teman-teman oke untuk yang ini bisa kita panjangkan aja ya nah kayak gini untuk tulisan instagram ini nah jadi kayak gitu oke jika udah kalian edit seperti ini kalian bisa simpan di bagian atas ini lalu disini untuk kualitas bisa kalian atur sendiri ya sebagai contoh disini gue menggunakan yang ini aja SD 540p kalau kalian gue saranin di bagian kualitas tertinggi disini ya FHD 1080p yang ini karena sebagai contoh gue gunain yang ini aja biar lebih cepat ngexportnya jadi kita export nah jadi kalian tunggu aja sampai habis oke sekian dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih